Dia, aku dulu Aku dulu Dia, aku dulu Aku jadi orang yang ngerti sejarah Mungkin kalau orang bilang Aku tak tahu bedanya arkeolog atau sejarahawan Tapi di kepalaku sejarahawan itu adalah Orang yang mempelajari sejarah Terus ada momen dia datang ke situs-situs bersejarah Reset Aku tuh kecil, aku punya bayangan Aku kalau jadi orang itu keren ya Jadi aku Tahu nih sejarah tertentu Contohnya misalnya Piramid gitu kan, oh aku ke piramid Ngelihat Meneliti Wah itu waktu kecil aku punya impian Kayak gitu tuh Aku tak tahu Secara daerah tuh Agak jauh ya pak Misalnya kayak Aku aja tau ada seni rupa Pas di Bandung Iya Karena aku memang pintar aja Berlian aja dari kecil Emang dari kecil wawasan aku luas aja Pintarnya dihapuskan dulu ya Iya juga Enggak aku merasa kayak Dari kecil Karena aku suka nyari tahu aja Nyari tahu informasi yang umum Gitu mungkin Atau film sih kayaknya Film Beberapa film yang ku tonton gitu kan Mungkin dari visual film itu Misalnya ada visual film yang Nyari tahu apa Menggambarkan Ada piramida disana Gitu kan Ada patung suku Aztek Kalau tak salah disana Nah kayak gitu tuh Jadi Hal-hal itu terus Ada film tentang Yang menggambarkan visual Patung gajah mada Seorang gajah mada Seperti apa gitu tuh Terus bentuk candi Gitu kan Nah Kian santang Jaman itu tak ada dong Nah itu Kayaknya itu sih gitu Apa film pertama yang paling ku inget Kau tonton? Film pertama yang Yang bekas Yang membekasnya Lupa aku sih Smackdown Smackdown bukan film kan Itu realiti Apa ya Olahraga lah itu ya Apa ya Tak ingat lho Apa Film pertama yang ketonton Tak ingat lho Tak ada juga Tak ingat aku lupa Aku juga lupa apa ya Ya kan Karena terlalu jauh Untuk aku mengingat itu Terlalu jauh Aku aja nonton film Itu Seingat aku SD Kelas 1 tuh Aku udah nonton film Gitu Kelas 1, kelas 2 SD tuh Udah nonton film Walaupun tidak Tidak punya bioskop Jauh dari bioskop gitu Nonton film di RCTI Gitu kan Jam 11 malam Gua bayangkan Anak Kelas 2 SD gitu Nonton itu Tapi kalau film yang Membekas apa Satu 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 aja Film yang Membekas ya Apa ya Udah pernah aku bahas nih Apa Zero Obsusi Film dokumenter Tapi lucu juga ya Selama kamu nonton film Kok malah ketemu film yang mau Membekas ketika Udah besar Iya Tadi aku ngomong dewasa Tapi kan gak Aku pra dewasa Ingat tak kau Pra Pra dewasa Kan belum dewasa Betul Betul lah tuh Memang susah kayaknya Menjadi dewasa Iya Belagi Tapi orang banyak orang Menjadi dewasa Berarti dia tidak tahu Rasanya sulitnya menjadi dewasa aja Karena menurut dia Dewasa tuh keren Nah kayaknya bukan soal kesulitan nih Jadi Berhak yang didapat ketika dewasa kayaknya Tapi kebanyakan setelah dia merasa jadi dewasa Dia mau balik lagi kan Oke Terus gini nih contohnya gitu Ada abang-abang nih gitu kan Terus dia udah dewasa lah Dia kategorikan dewasa gitu Kau lah nih ya Aku lah gitu kan Nah aku nih apa Terus Terus melihat tuh Adek-adek nih gitu Abang aku mau cepat juga kayak abang gitu Gitu kan Gitu kan Pasti dari mulut aku menasihati Kau nikmati aja dulu waktu kau Gitu Nah gitu kan Misalnya dia masih SMA nih Atau masih SMP Gitu Kau nikmati aja dulu waktu kau deh Gitu kan Kau nanti tahu rasanya sulitnya jadi dewasa Gitu Tak bisa Aku bayangkan ya Kalo ada yang tanya gitu Anak-anak Aku akan ngomong apa ya Kau eksperimen Anak-anak tuh pasti kau eksperimen Segeralah jadi dewasa Enggak Enggak Kau pasti Kau menjawab Pasti dengan Berbeda-beda Masing-masing anak Tergantung situasi Kondisi Dan hati kau Itu Dan jantung kau Hahahaha Capek lah aku bicara ini deh Malas aku Aku bahas Agi aja lah capek aku nih Agi Aku aneh gitu Apa yang ada di kepala Agi tentang mimpi Tadi aku berbicara waktu kecil aku punya mimpi Gitu kan Aku terakhir ketemu Agi Itu Tiga tahun yang Teglannya Teglannya apa? Young people with a big dream Anja Hahahaha Sumpah Aku lu dahi Gue coba gue liat Tuh Hahahaha Young people with Young people with a big dream Anja Segitu ya dia ya Berarti kalau gitu dia punya mimpi yang besar Eh bentar dulu Aku kan terakhir ketemu Tiga tahun yang lalu ya di Diingat aku tiga apa dua tahun yang lalu tuh Gitu kan Berarti betul ya dia punya mimpi yang besar gitu Atau Bayangan mimpi di kepala dia kayak gimana ya Soalnya dari sini aja dia udah mulai berbisnis kan Kita bisa saling ini lah Saling tahu gitu ya Bahwa memang ternyata Paling tajir Di antara kita gitu kan Di kontraan ini gitu Tia Agi Karena dia yang punya usaha sendiri Menghasilkan sendiri gitu Dan nilainya sangat besar untuk mahasiswa bapak itu Betul Terus? Nah Jadi di kepala aku adalah orang seperti Agi tuh bayangan mimpi kayak apa tuh Dan dengan tagline yang dia bilang tadi tuh Yang kau bilang tadi tuh Tapi aku malah akan tanya dulu ke kau Aku jadi penasaran Karena kayak kau bilang Dulu aku punya mimpi Iya Menjadi ini gitu kan Betul Rantah sejarawan lah gitu ya Kau menjadi mimpi menjadi sejarawan Di kepala kau sejarawan lah Tapi kenapa Mimpinya Ah gini Mimpinya masih ada tak ya Masih ada Mimpinya tuh masih ada Tapi bisa aku wujudkan dalam tempat lain Jadi Aku merasa mimpi aku tuh masih tetap Aku bisa wujudkan Dengan pekerjaan aku yang sekarang Jadi Ternyata yang aku suka itu adalah mencari tahu hal-hal umumnya Aku mencari tahu lagi Jadi Dengan aku menjadi sekarang ya Programmer Nah sekarang pekerjaan aku programmer gitu kan Nah Di waktu luar aku masih tetap bisa belajar Hal baru gitu Misalnya Aku Membaca tentang Serang dunia Sapien Sapien Kayak gitu kan Contohnya dari buku Sapien itu kan Kita belajar terus Di arah manusia Dari pertama Sampai yang modern gitu Wah ternyata aku suka melihat sudut pandang Sudut pandang yang ada di buku-buku itu gitu Atau di tulisan-tulisan itu gitu Di zaman itu gitu Ya jadi tetap terwakil kan Jadi aku merasa tidak membunuh mimpi aku Kayak gitu Apa yang gua gambar Apa tadi pertanyaanku soal lagi itu Apa yang tadi bayangkan Iya tentang mimpi gitu Mungkin sama kayak orang-orang pada umumnya Iya Orang pada umumnya itu kayak mana? Iya Membayangkan mimpi Atau apakah Jangan-jangan orang-orang pada umumnya Tidak bermimpi kan Tidak mungkin juga Ya pasti bermimpi Cita-cita lah Bermimpi itu Gue bilang cita-cita lah gitu kan Nah lebih spesifik gitu Kalau mimpi itu kan Nanti Apapun misalnya kayak Kau bangun Kau tidur terus kau bangun gitu kan Eh aku tadi mimpi Mimpi setan gitu Nah mungkin itu Kita bilang cita-cita lah gitu Ya kalau cita-cita Kayaknya dari Kalau kita lihat profil lagi Misalnya Jadi bisnismen Oke Jadi dia tertarik tuh jadi bisnismen tuh Seorang lagi Atau dia kayaknya mau menguasai ekonomi itu Bila Kayaknya itu Kayaknya Tapi dengan orang yang semental agi itu sanggup ya dia Mengenuh resiko Aku berbicara sebagai orang yang meragukan gitu Maksudnya dengan orang yang kayak apa Agi dengan mental kayak gitu gitu Aku bukan bilang mentalitasnya Apa namanya Jelek atau buruk Aku tidak ada begini Tapi dengan mentalitas yang terakhir tiga Aku ketemu tiga tahun yang lalu gitu Menurutku sanggup tidak dia melakukan itu gitu Justru yang menarik dari cita-cita tuh Karena selalu diragukan Persoalannya bukan disanggup dan tak sanggup kan Diragukan Cita-citanya Maksudnya orang yang Ya kan kamu meragukan tadi kan Oh iya Misalnya jadi bisnismen Terus aku melihat agi gitu kan Terus kau ragu tadi kan Kau menyatakan itu Ya aku menyatakan kan Ya kalau bagi aku justru Yang menarik dari cita-cita orang lain Adalah ketika ada orang lain lagi yang meragukan Oh oke Kenapa gitu Enggak apa juga cita-cita dipercayai Kalau bagi aku ya Misalnya aku ketemu kau Kau cerita dengan sejarawan Itu ngapain juga Aku harus percaya cita-cita kau Karena aku punya cita-cita aku sendiri Yang harus ku percayai Ya misalnya aku ngapain Ngapain sih kita harus mempercayai cita-cita orang Hmm oke oke Berarti itu tak perlu ya Ya karena nanti seringnya berakhir pada Mengurusi hidup orang lain gitu Ya penyakitannya begitu Tapi yang sering terjadi itu malah Kadang kita akan meng-compare cita-cita kita Lebih kecil ketimbang cerita-cita orang lain Berarti yang terjadi pada umumnya tuh Kayaknya itu Terus akan kayak Oh kenapa dia bisa mencita-citakan ini gitu Sementara aku tidak gitu kan Ya 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 Nah kalau sama semua juga cita-citanya kocak juga kayaknya Cuma orang mau jadi bisnismen Iya Tapi kalau semua orang bisa mencapai cita-citanya juga ya kocak juga kan Makanya kadang itu kayak Ya justru Ya justru Keraguan dari orang lain Misalnya kalau Aku nih Jadi agi gitu Kemudian ngobrol sama kau ya Iya Ragu tuh Kau Justru bagi aku menarik Justru itu jadi dorongan gitu Apa jangan-jangan Keraguan kau ini ada benarnya Akhirnya di introveksi diri tuh Jadi kayak Bisa aja berhenti kan Aku ganti cita-citanya Kalau aku sih tak muluk-muluk Ini ya Bagi aku tak muluk-muluk kayak Oh kita harus introveksi Gak bisa aja Kata orang itu benar Kemudian kayak Oh berarti cita-cita aku Tak cocok Tak cocoknya di businessmen gitu Iya Ya di bapak rumah tangga Misalnya Sarungan Megang Ini main burung Ngurusi burung Ngeteh Gitu kan Kan itu cita-cita juga Kayak mana tuh Tapi Kalau Aku sih bingung juga ya Pas kau bilang meragukan cita-cita ya Karena Oh Aku rubah Aku meragukan Dia bisa mencapai cita-cita itu Kalau kau bilang gitu Kau bilang kan mungkin lagi Cita-citanya mau jadi businessmen Nah sebetulnya Kalau mencapai bagi aku Sudah mencapai Ketika dia mulai berbisnis Kan dia businessmen Hmm Ya Oh iya Tapi kan akhirnya Mungkin kita akan bicara skala ya Skalanya lebih besar Atau kecil Ya misalnya skala kayak Oh cita-citaku Udah tercapai nih Gitu Aku udah jualan Gitu Sampai Gitu Gitu Tapi di lain itu Di sisi itu gitu Ternyata Agi itu Anak yang populer Gitu ya Di kalangan Maksudnya Di kalangan anak sumur dia Gitu Dia populer sekali ya Ternyata Aku ini tidak populer Aku di Dimana aku datang Di Terutama kayak Di sekolah aku Terus sampai di SMA Di kuliah pun Aku bukan orang yang populer Bukan orang yang tahu aku Kayak gitu Aku cuma berteman dengan orang-orang tertentu aja Yang kebetulan orang-orang tertentu itu Sering Ngobrol serius Kalo sama aku Contohnya kayak Teman-teman kuliah aku Berapa kali gitu kan Kalo sama aku Dia ngobrolnya berbau serius Padahal aku berharap Dia bercanda Tapi dia ngomong serius tentang masa depan Tentang cita-citanya Gitu kan Itu potensi abang-abang Ya kan Potensi abang-abangen Sangat jelas Oh itu potensi abang-abangen 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 Gitu lah Gue yang Abang nih Tapi kalo Agi Kalo populer Memang dia jago sih Bersosial begitu Tapi merawat sosialnya mungkin jelek Nah Itu merawat sosialnya kayak mana? Merawat sosialnya kan Merawat relasi kan Ketika dia udah kenal sama orang lain gitu Kayak aku nih gitu Aku pede ya Bisa merawat sosial dengan orang lain Menurut kau Menurut Tanya kau nih Aku salamin ya Kau biarkan aku patah kayak gini Cewa aku Cuman Tadi kau bilang aku Coba kata abang-abangan Ya kan? Ceri Bahkan abang-abangan Dengan menjaga relasi itu beda lagi kan? Ya lagi Kita lagi ke Agi dulu Ini kalo Ini kalo compare nya dengan Agi Ya ya Kalo lebih bagus Menjaga relasi Tapi untuk dikenal secara luas Lebih jago kan Jago Agi Ya Lebih famous gitu ya Keren itu lagi Masa ada Gimana jadi aku ceritakan Ini kita saat seru Menggosipkan Agi nih Masa ada Orang datang ke diri Ranya sepatu Bagus ya sepatu aku nih Bang Aku lupa abang kata Agi Dia bilang Wah gitu lah Ah jelek Kata Agi Bapak Masa Puncak dia Berarti emang Bakmi sekarang Bakmi Aku udah Kalo di Bandung Kalo di Bandung Pakaian sekarang Ya Nak sekarang tuh Mitap gak Sepatu Sepatu Segala merek punya dia tuh Nah Meraki minimal Betul Edisi apa-apa Entah dia tau semua tuh Mungkin kita punya Disambah sekarang Pungsal bakmi Wak Sepatu Cuci sepatu Bakmi Berarti ada yang kurang Apa? Asmara Oh tidak ya itu? Asmara ada dia Oh asmara ada Berarti dia ini paket lengkap kalo gitu nih Paket lengkap kalo gitu Paket lengkap menurut orang Kau ini asyum Kau Kau asyum menjatuhkan aja Aku ini Aku ini menambahkan nih Menambahkan Kelengkapan Agi Tiba-tiba Aku ini yang menjatuhkan Aku justru meluruskan Oh oke Bahkan sebenernya tidak pernah ada yang lengkap Oke oke Itu kayak visi misi mencapai ke ranah kedewaan nanti kita Kalo bicara lengkap tuh Oh iya Jadi kita menganggap seolah-olah Nah justru ada yang kurang Apa tuh? Eh bentar Tadi kan gua bilang tadi Dia Pertama tuh masalah Skena sekali Anaknya skena sekali Terus kalo persepatuan dia jago sekali Dia punya bisnis sepatu lah Aku tak ada yang bilang jago sekali kan Oh Wampus kalau gitu Tidak ada kadang gue Harus pinggir selawahi dulu Oh iya iya Dia tahu tentang sepatu Gitu ya Dia tahu tentang sepatu Oke Terus dia gendut Dia lucu Entar Oke aku Sorry Sorry aku mau diseming Bukan dia lucu gitu Menggemaskan Menggemaskan gitu Dari tariknya itu sangat lucu sekali gitu Cuman dia makin kesini Kayak keliatan makin tua gitu dia Ya karena dia Tidak Dulu tuh kayak nyoy-nyoy Perut yang dipegang gitu Dia jadi mediocre Dia jadi mediocre Jadi Jadi abang-abang skena mediocre tuh Bukan Mungkin udah kayak Itu mungkin cuman tar-tar Kalo akhir-akhir ini ya Tapi sekarang harusnya dia sudah Sudah jadi abang-abangan lagi Tapi ini cerita sebelum itu gitu Ya ya cerita-cerita Jadi dia jadi mediocre ternyata Ketika dia Beberapa tahun mungkin Menjalani aktivitas yang sama gitu Ternyata dia jadi mediocre Aku Membayangkan akhirnya Oh tolah ukur mediocre tuh mungkin Perihal mimpi ya Ketika kita kehilangan mimpi tuh jadi Oh kita memang jadi Kalo main game tuh NPC lah gitu Ada Oh ya ada gitu Tapi cuman untuk Iya sana ya gitu NPC tuh top liar ya? Hah? NPC tuh apa? Aku tak tau ya NPC tuh kayak Karakter yang Emang udah diprogram sama komputer Ini memang ada karakter gitu Oh Kayak karakter yang di game itu Itu NPC Ya kan kita tak tau apa mimpinya gitu Kan si karakter ini Kan banyak nih ada karakter permari Ya 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 Ga ada karakter petani Atau jualan Ya 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 Oh itu NPC tuh kak Oke terus terus Nah itu mungkin bagi aku kehilangan mimpi ya Atau Lupa ya Dia lupa di momen itu gitu Akhirnya ketika dia lupa itu menjadi Abang-abang mediocre biasa tuh Abang-abang mediocre Anak-anak sekian Bukan marah gak jadi abang-abang Udah mediocre tulen aja Ketika orang kirakan mimpi Bagi aku jadi mediocre tulen Kan sebetulnya kok pasti pernah lah Nggak ya Atau orang yang kadang cara berpakaiannya asal-asalan Tapi Menarik ini orang Yang Kalau dalam bayangan aku Kalau aku mengimajinasikan ya Mungkin Anjing Mungkin pancaran mimpinya Keluar gitu Betapa pede Mungkin dia Atau betapa Dia punya tadi Young people with business Kan kemarin Agi sih Sabiknya aja Dream dan Youngnya tinggal kan Tidak tinggal jauh Tinggal jauh Betul Aku tahu berkata-kata lagi Lihat kau Lihat kau Ngomongi Agi ya gitu Apa perasaan dia ya Gila Dia udah mulai beberapa bisnis kan Kalau aku lihat di IG nya gitu ya Oh iya Udah berapa bisnis yang dia mulai Banyak sekali Dan Kalau kau lihat di itu dia Di feed instagramnya Itu wah Hype sekali itu Iya memang iya Ya maksudnya dengan pencapaian itu Kalau bilang dia jadi mediocre sebelumnya gitu Iya karena Gini Ukuran pencapaian itu Di ukuran mediocre itu Bagi aku hari ini ya Dia tak pernah Tak pernah statis Akan kau Akan jadi mediocre terus Gitu kan Oh berarti By moment Gitu Iya kalau kau kehilangan mimpi Bagi aku ya Ini aku akhirnya Membuat definisi sendiri ya Tapi suka-suka aku lah Kan orang juga boleh Definisi Bala juga persi aku Bagi aku mediocre itu ya Kalau dia tak Kalau kehilangan mimpi Jadi masalah terbiasa aja gitu Udah Tapi kan Bukan berarti Tak bisa berubah dong Ya berarti ada momen Akhirnya dia menyadari Oh aku harus kejar nih Mimpi aku yang Aku cakapkan nih gitu Atau aku geser lah gitu Mimpi aku jadi Jadi sesuatu yang lebih Lebih bisa aku capai dulu gitu Atau yang lebih cocok dengan aku gitu ya Iya ini juga mungkin Relate ke salah satu kasus Ini asumsi aku ya Kan ada tuh si cowok-cowok Kita balik ke teman-teman aku yang cowok-cowok Tongkrong dan brengsek Nah Kan dia suka ngomong tuh Bahwa Oh Ceweknya cantik Cowoknya jelek gini Gak bobok nih cewek mau sama dia Gitu kan Iya Oh itu umum tuh Iya itu umum tuh bagi aku Tapi Pernah tidak kita membayangkan Jangan-jangan sebetulnya dia tak Si perempuan ini Tidak tertarik sama tubuhnya Sama wajahnya Tapi dia tertarik sama mimpi yang diyakini pria ini Terpancarlah itu ya Iya Maka dia menarik sekali di mata perempuan Karena kan sebetulnya Kalau kita bicara materi misalnya Oh ada nih orang Yang kayak Aku ini terpancar ya Aku ini terpancar ya Jumlah konyol Oke terus terus Iya kan Kita bisa membayangkan tuh Bahwa dia punya ketat tertarik kandar ini Apacaran mimpinya Atau betapa Dia menjadi sosok sesuatu gitu Karena dia punya cita-cita akhirnya kan Apa yang ingin dicapai gitu Jadi Kalau mediocre ya Kebanyakan yaudah Merasa oh yaudahlah gini aja cukup Kan bukan tidak bersyukur kan Itu bedakan aja sih Bukan tidak bersyukur Tapi kan memilih tuh Mewujudkan mimpi Kemudian diterapkan tuh mimpinya Sagal disitu Oh menyakitkan sekali jalannya Iya ya Berat bro Nah nanti muncullah Sampai kita kepada kata fashion Fashion tuh orang gaya-gayaan di catwalk itu kan Fashion Oh itu fashion Itu fashion itu beda Itu beda ya Itu beda ya Orang tua Itu menampakkan usia jokes Menandakan usia Usia menandakan jokes Kan mencoba Mencoba jokes yang lebih fresh aku ini Tidak apa pak Berarti fashion itu gitu ya Eh bentar Fashion tuh secara definisi Bukannya orang yang ini ya Yang mengerja Dia pengen sesuatu Apa Dia cuma mau mengerjakan sesuatu Yang menurut dia Dia suka gitu Bukan itu ya fashion itu Bukan lah Justru karena Dia rumit Dan kita tahu menyakitkan Tapi kita masih memilih itu Anjir Itu baru fashion tuh Jadi bisa dikatakan bahwa Passion Setelah kau ngodin Mua kau ngodin Kau ngodin Atau mungkin kau bisa dikatakan Passion Kau tak kau tinggalkan Berarti tidak kayak ini dong Kayak ada anak-anak yang ketika Dia udah kerja gitu kan Ini kerjaan ini bukan Passion aku Mas gitu Misalnya kayak Dia punya atasan gitu kan Kebetulan Beda umur gitu Atasannya bilang ya Eh kamu ngerjakan ini dan ini ya Terus dia langsung bilang gitu Katanya Mas kayaknya aku gak passion Ngerjain ini gitu Bisa tak diganti aja tugasnya Yang lebih aku passion Berarti Dia mendefinisikan passion itu betul Atau tidak kalau gitu Si ade-ade itu tuh Berarti dia Apa ya Memangkas definisi passion kan Atau dia bikin Kan sekarang tuh masalahnya kan Kita tuh suka bikin Befinisi sendiri-sendiri Kayak aku tadi Kan Jadi di amini orang banyak Jadi lah masuk kamus gitu Betul Betul gitu Diamini orang banyak Betul gitu Pernyata kalau ditanya aku pun bingung Apa mediocre asal katanya Gitu-gitu Betul tuh kan Banyak orang membuat Definisi-definisi parasinya sendiri gitu Yang kadang digunakan Baik kebutuhan Tadi kan kebutuhan aku ya gini Tiba-tiba ada tuh orang mengalami ini Ya harusnya orang lebih kritis aja Kenapa sih Dia bisa mendefinisikan mediocre begini Ya ternyata Oh apa ya definisi parasinya dia aja Oh bisa ditolak gitu Ya kalau gitu berarti orang bakal banyak salah paham terhadap sesuatu Makin mudah gini Semakin banyak bahasa yang digunakan Dan artinya beda-beda untuk orang lain Semakin besar peluang salah paham Ya begitulah Masalah krisis informasi Eh bukan krisis masalahnya informasi yang membludak Tapi kan akan berguna informasi yang banyak itu gitu Kalau dikelola dengan baik dan benar Ya kalau Iya kan Iya Betul Itu kayak racun aja Kalau emang Dia tak bisa Tak bisa Tidak bisa mengelolanya ya Bakal Pusing sendiri nanti Bakal takut kehilangan akan sesuatu Kalau informasinya udah terlalu banyak gitu Misalnya ada trend sesuatu Dia nggak ngikutin trend gitu Nah Atau mungkin yang terasa di aku Jadi malas mengingat Karena kayak Oh nanti juga di searching Nggak ada Seolah-olah kita selalu punya waktu untuk Searching gitu Nyari gitu Padahal Kalau ke presentasi tiba-tiba gimana ya Ya kita harus siap ya sebetulnya Makanya orang-orang Daya ingat orang-orang tua dulu tuh Jauh lebih bagus dari kita ya Karena dia terbiasa melatih ingatannya Karena memang susah nyarinya Misalnya kita mau nyari satu literatur Itu entah harus ke perpustakaan mana Kadang dapet izinnya susah Terkadang bahasanya beda Misalnya dia bahasa Inggris Terus harus lihat kamus atau kata Gitu-gitu kan Warungnya sekali Agak sekali Kita tinggal klik Google gitu Tess Tess Nah jadi kita kayak Punya perpanjangan Jadi kayak Apa Internet terus Kalau Aku membayangkan deh Sebagai perpanjangan Ingatan kita gitu Jadi kayak Ya udah kita Tak ingin lagi aja gitu Mengingat Karena ada di perpanjangan ini Ya bisa kocek lah Betul-betul Kayak dokter Pegapang kan berharap gitu Dokter Pegapang tuh berharap Otak dia tuh bisa dipakai seluruh Semua orang di seluruh dunia Satu saat nanti Dan rupanya Dokter Pegapang tuh Tujuan dan cita-citanya tuh udah Tercapai tuh di dunia kita sekarang Di dunia one piece aja belum ya Sekarang yang rumit sebetulnya tangan kuasa Gak ada ditutupi Kita harus tahu betul keywordnya Pasti Sesuai tujuan kita Untuk mencari itu Ya Kalau tak kita akan masuk ke definisi yang Boring lah Sudah ini Sudah apa Boring Berbicara penguasa tuh boring Mending kita bicara lagi Iya Penguasa tuh gitu-gitu aja Agi adalah penguasa skena Punca skena dia Punca Itu milan Punca skena Punca Aku tanya sama gak Kalau kau bilang punca skena Ciri-ciri punca skena itu apa Yang pada Yang ada pada Agi Sehingga kau mendefinisikan Punca skena Nah itu Agi Peska Karena ada yang konsultasi ke Agi Jadi gini Tiba-tiba orang konsultasi ke aku Tenteng skena Berarti walaupun aku tidak skena Gaya aku Berarti aku tetep punca skena ya Tapi kan beda Efeknya Ketika Agi bilang jelek Tadi pakai Sama ya Sama orang itu Eh bisa jadi Ketika aku juga bilang gitu Jadilah kau puncak skena Berarti itu tuh puncak skena tuh menurut gak? Punca aja Intinya inti core of the core Hehehe Hehehe Konsultan dia Konsultan fashion Keren juga dia enak Konsultan fashionnya Keren kan dia Emang keren kan dia sebetulnya Lucu Kepala aku lucu Definisi keren di kepala aku tuh Mungkin beda-beda Lucu Agi tuh sangat lucu Dipunya karismatik Karismanya tuh Lucu gitu Gemoy gitu kan Tapi gak tau sekarang Aku bilang Karena aku ketemu Agi tuh Ya Dari Dia tamat sekolah gitu kan Dia kesini Nah Ada orang tuanya Tapi perkembangan dia mau selesai kuliah Itu kan aku udah tidak ada lagi disini Jadi aku tidak tau tuh Itu menarik tuh Jadi aku bilang Aku jadi ingat ya Dia serius menjalani kehidupan gitu Serius sekali gitu Tapi ternyata malah Keseriusan tuh mungkin akan membawa kepada Mimpi yang hilang Kalo itu aku setuju Jadi kayak Kita terlalu kaku tuh Kayak harus Jadi tidak fun gitu Malah jadi Apa Karismah-karismah kita yang kadang mungkin Bagusnya bercanda Atau Bagusnya membawakan sesuatu dalam Komedi Atau dalam Hal-hal yang ringan Contohnya untuk keseharian Tiba-tiba Karena kita serius Harus pakai Teori ini Harus pakai Dasar ini Ternyata itu membuat Mungkin perlahan bagiku Keseriusan tuh bisa mengikis mimpi ya Kenapa gitu ya Dia punya mimpi Dia serius ngejarnya gitu ya gitu kan Terus tapi karena dia terlalu serius tuh Dia mengikis mimpinya tuh Nah kenapa bisa terjadi seperti itu tuh Ini kita berbicara logikanya aneh dong Kalau gitu kan Justru Kalau yang kita Yang aku tahu Ketika orang serius gitu Ya dia bisa nanti mencapai mimpinya gitu Tapi kalau dia keseriusannya Akhirnya mengikis mimpinya Itu gimana lagi tuh Bentuk logikanya itu gimana lagi Kalau gitu Betapa segini Ya juga ya Betul juga Ki Iya kan Iya ya Salah berarti pikiran aku Tapi aku tak mau mengaku salah Aku membenarkan ini Aku mau kayak pakai definisi anak-anak muda kan Aku definisikan sendiri Silahkan coba Apa tadi poinnya Ya kan poinnya aku bilang tadi kan Kau bilang Kalau keseriusan bisa membunuh mimpi Jadi justru malah justru Kalau kita pakai logika yang umum gitu Dia harus serius mengejar mimpinya Biar dia bisa mencapai mimpinya Karena keseriusan itu Seringkali menjadi ilusi Bahwa kita telah melakukan semuanya dengan total Bisa tak ngasih contoh? Ya misalnya aku Aku ingin menjadi programmer hebat Ya kan? Ternyata Ternyata Nyelesaikan masalah lead code aja berapa jam Lalu gue lanjut terus Ya ya terus aku kayak Oh ya Aku serius sekali gitu Moding tiap hari Tiba-tiba Pada kenyataannya Aku hanya serius moding Aku tak ngerti bahwa mimpi itu Bekerja layaknya puzzle Dia harus dirakit satu persatu Bagian per bagian Nah keseriusan itu seringkali membawa kita Kepada satu titik aja Jadi dia melupakan titik lain Misalnya kayak Kau ingin jadi programmer yang sangat terkenal Misal-misal ya Misal-misal ya Misal-misal ya Misal-misal ya Tepuk ngoding tiap hari Sementara cara bekerja dunia adalah Aku harus kadang ikut komunitas tertentu Atau kau harus show dimana Atau kau harus jadi apa Atau kau harus membuat aplikasi yang sangat bombastis Kan poinnya bukan decodingnya tuh Bukan decoding saja Nah kan kita suka tenggelam kan dalam keseriusan Karena beberapa kali sebetulnya dalam proses kreatif Kadang kita pengen perfeksionis ya Mengerjakan sesuatu Kayak oh aku pengen bikin botol gitu Jadinya harus begini gitu Aku serius tuh kan Tapi keseriusan aku menutup kemungkinan lain Menutup kesempatan lain Yang kadang lebih works untuk memwujudkan mimpi tadi Mimpi membuat botol tadi Ya Jadi dia cuma tertuju di satu titik itu Padahal sebetulnya mimpi itu bisa dirangkai Jadi dia tuh dirangkai mimpi itu ya Dia tuh dirangkai jadi titik-titik tertentu gitu Satu momen kau difokus di titik ini Terus nanti kau fokus ke titik yang lain Yang memang Memang apa? Memang berhubungan Yang relate dengan titik Dengan tujuan kau gitu Akhirnya kan ketika kau mulai gitu Nanti Baru kau bisa gabungkan Nah makanya apa? Ya aku persingkat lah Karena habis intinya adalah mimpi itu Bisa diperpendek Atau dipangkas Atau diperluas Oh shit Hehehe Dewa aku habis